Terima kasih telah menonton 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 TV nya gede Sini ada meja kerja Lalu sini ada sofa Sekarang kita akan naik Ke atas Tangganya lumayan Gue jujur pertama kali Nginep di hotel 2 lantai Belum pernah sebelumnya So pengalaman baru Sini ada sofa lagi Kursi sih untuk duduk Kasur Review nya the best TV nya juga gede enak untuk nonton Kalau malem malem Ada air putih gue Kamar mandi Tidak Lalu toilet Lalu toilet Dan ini Wastafel Dan TV Kira-kira seperti itulah Room tour gue So now Bye 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 big room Yang cuma 10 jam doang kita tempatin Hehehe Thank you so much untuk pengalamannya Sekarang kita turun dulu Thank you so much untuk pengalaman barunya Tinggal tidur harus naik ke tangga dulu Okay And Ya guys Hehehe Itu adalah room tournya Sekarang kita langsung breakfast aja Dan setelah itu langsung kita cabut Ke Milwaukee Once again Bye bye room Thank you so much For the experience Psiu Isurub dan just like that we are back in milwaukee again guys kalau gitu kita langsung jalan aja yuk ke hotel untuk check-in dan juga taruh barang kita udah sampe di hotel, hari ini kita nginep di Hyde Place gila tiap hari ganti-ganti hotel gue harus hafal di situ kamar-kamar, nomor kamarnya kadang-kadang sampe lupa kayak tadi gue mau check out di Chicago gua lupa nomor kamarnya berapa hampir tiap hari udah ganti kamar tapi ya, kita ada 30 minit sebelum aku pergi lagi kita mau ke lapangan untuk liat latihan jadi, kita akan mengubahnya aku mau edit video sebentar dan kita akan ke praktis kita liat praktisnya Phoenix Suns dan juga Milwaukee Bucks guys oh damn guys, kita hampir telat nih mau ke latihan sekarang ini tapi untungnya lapangannya cuma disini aja sih bener-bener di depan hotel juga jadi ya man 11.45 sekarang ini sedangkan lapangannya dibuka jam 12 untuk latihan ya jadi kita jalan cepet guys jalan cepet menuju ke lapangan ini disini ada Sports Science Center ini ada logonya Milwaukee Bucks juga gue rasa pemainnya Milwaukee Bucks terus kalau fitness ataupun juga treatment, fisioterapi semua kayak disini sih deket banget sebelahnya langsung Pfizer Forum so, yuk we made it on time guys dan ini banyak banget sih orang-orang yang di belakang sini keliatan gak ya? semoga keliatan nih media-medianya ada lah sekitar 30 atau 40 orang yang akan nonton latihannya so, ya ini kalau gak ada kalau gak ada game kosong guys kosong sepi jadi ya, kita cuma tunggu 5 minit lagi dan kita akan masuk baru dibuka pintunya guys semua langsung masuk ke berebutan pas masuk ke lapangannya kosong kayak si Bucks kayak kemarin itu mereka lagi latihan kayak di lapangan yang tadi kali ya di tempat yang Sports Science itu asli bentar lagi baru datang lagi mereka kayak lagi fitness so, ini ada Danny Scott NBA TV kemarin muka gue keliatan ya di YouTube channelnya Milwaukee Bucks so, kita pilih mana ya pilih tengah kali ya tempat yang kemarin biar gak ketutupan kamera so, let's go this way in the middle so, let's go this way I think for me out of all of us to me it's a little different because I know so, take number 10 suit number 10 ke tengah-tengah logo persis so, this is probably the best view hehehe yang duduknya makin bawah makin bagus ternyata bahannya perlu sadar gue bahannya kulit ini kayak mungkin 10 roll paling pertama dari lapangan dan ada logonya juga ada logo boxnya sih dari sini yang paling pertama yang atas beda yang atas kayak bioskop gitu lah ya kalau di bioskop kalian nonton kayak gitu lah bahan kursinya ya keren juga sih yang duduk di bawah gini coba kayak NBA Finals di sini berapa ya mungkin 60 juta kali tiketnya hehehe 60 juta sampai 70 juta kayaknya guys kita baru saja selesai nonton latihan Phoenix Sun sama Milwaukee Bucks hari ini lumayan serius sih latihannya sih gak terlalu banyak bercanda-bercanda kayak sebelumnya karena mungkin besok game 6 adalah The World Die juga ya untuk si Phoenix Suns dan ya besok Milwaukee juga bisa jadi juara kalau menang game ke-6 jadi itu kenapa mungkin lumayan serius tadi pemain-pemainnya dan sekarang ini lagi jalan balik ke hotel abis itu mau taruh kamera dan nge-charge HP dulu dan alfigurasi kita mau makan di mana sih tadi gue pengen ke mall tapi ternyata mallnya agak jauh cuma ntar kalau moodnya dan juga niatnya pengen ke mall mungkin naik bus bisa lah ya karena kalau naik Uber harganya 24 dolar kalau naik bus 2 dolar so i'll see ya ntar kita sampai waktu lu ntar baru kita pikirin lah abis itu kita kemana oke guys kita akhirnya decided untuk pergi ke mall kita akan naik bus gue lagi cari arahnya dulu naik busnya dari mana dan ini ada apartemen apartemen di Milwaukee kayak gini lumayan simple ya loft namanya Frederick Loft oke kalau gitu kita akan jalan ke 1,5 blok lagi jadi kita akan naik bus guys ini adalah halte busnya tidak ada kursi tidak ada apa-apa kita nunggu busnya ntar datang dari sana dan tiket busnya pun udah siap kelihatan kan kayak gak kelihatan sih tapi ini tiketnya harganya 2 dolar dan berlaku untuk 1,5 jam ini hari yang bagus ini hari yang bagus hari yang bagus di Milwaukee hari ini cerah banget dan gak terlalu panas juga jadi sangat bagus terima kasih terima kasih terima kasih kita harus ada di mall terima kasih mallnya gak terlalu ramai sih sebenernya mall lumayan kosong jadi kita mau cari makanan dulu karena gue belum makan dari siang çok lepsi Semoga kita bisa nemu food courtnya dimana. We found the food court guys. Makanannya ada Itali, Potato, Cajun, Tokyo, Mad Chicken. Itali lagi ada Chinese. We might check out the Chinese because gue pengen nasi sih. Oke, kita akan makan ini. Ini kayak Panda Express KW. Hopefully it's good though. Price is very friendly juga. Oke, ini adalah makanan kita sore ini. Ong, chicken, and nasi goreng. Ini harganya sama-soda $9.85. Hampir Rp 150.000 lah makan kayak gini. So hopefully it's good though. Hehehe. The food was like, eh. Gak bisa disamain lewat Panda Express lah ya. Tapi gue tadi udah lapar banget dan lagi nyari nasi. Jadi itu kenapa gue tadi makan itu. And of course, alasan gue untuk ke mall ini. Belah-belahin sampai naik bus. Karena gue mau lihat toko ini. Name of the game. Pengen tau aja sih ada jersey apa. Karena kalau di lapar cuma ada jerseynya. Jersinya Yanis doang sih. So, let's go in. Baik barang Wisconsin. Sini. Barangnya box kayak di belakang sih. So, we're gonna go to the back. Udah guys. This is all they got. Biasanya jerseynya banyak banget. Gue kesini. Dan sekarang gak ada jersey sama sekali. Only t-shirt. Wow, this is crazy. Ini udah barangnya Green Bay Packers. So, ya. Gak ada jersey sama sekali guys. Aduh kacau. Dari jauh-jauh. Gak ada yang bisa dilihat ternyata. Dan gak ada yang bisa dibeli. So. I'm Sean. Kan kita ada di toko-topi. Namanya Litz. Dia juga jual jersey sih. Tapi, standar semua jerseynya. Gue nyari jersey yang lama ya lo. Susah banget. Kyrie. Curry. Mitchell. Zion. Yanis. Waite College jersey. Lakers jersey. Jadi, gak ketemu nih kita cari guys. Kita ada di Foot Locker sekarang ini. Discoin ngerabut loh. 60 dolar loh ini. Sepatu Yanis kan? Wow. 90 dolar. Dan ini. Belum ada yang cocok sih di gue sih. Jadi, belum beli sepatu dulu. Ini gue mau beli yang ini. Pengen sih beli yang ini sih. Gimana menurut kalian? Should I get this one? 130 dolar. Let me know in the comment section. If I should get this one guys. Kita gagal guys. Untuk bisa shopping hari ini. Karena barang yang gue cari gak ada. Gue nyari jersinya Drew Holiday sih. Drew Holiday di lapangan juga jersinya gak ada. Cuma jersi Yanis doang yang ada. So, belum beruntung. Belum rejeki. Hehehe. Kita bentar lagi mau balik sih. Sebelum mataharinya terbenam. Sebelum gelap. Karena naik busnya agak serem ya. Kalau udah gelap. So, Right now gue mau beli dessert. Untuk cemilan nanti malam. Karena nanti malam gue udah gak makan lagi. Kita makan. Ini nih. One of my favorite restaurants. Cheesecake Factory. We're gonna buy tiramisu. Oh my god. Look at that guys. Pilihannya. Cheesecake-nya. Ini pengen semuanya sih. But we're gonna get the tiramisu. This one. This one. We're gonna get the tiramisu. It's my favorite food. We're finally back to the hotel. Saatnya. Menikmati Cheesecake Factory gue. Tiramisu. Oh my god. I've been craving for this. Gila gue tadi. Pas naik bus aja udah bayang sih. Pengen makan ini. So, this is. One of my favorite. Ini 9 dollar harganya. Harga makan malem sih. Jadi kita dinernya ini. This is what we're gonna get. What we're gonna eat for dinner. Okay. Oh man. Whipped cream. And tiramisu. Let me show you guys. The details. Here we go. This is the whipped cream. I don't know. This is the tiramisu. Fokusnya susah banget. Tangan gue di mic lagi. Tiramisu. And... Cream. Whipped cream. Oh my god. It's gonna be so... So good though. It's gonna be so good. Hold on. Look at that. Tidak aku pernah mau ngecewakan. Oh my god. Malah makan enak ya daripada dulu. This is getting better man. Daripada dulu-dulu gue makan. This is better. Hmm. Ah. Was banget sih makan ini. Damn. Itu dulu guys. Perjalanan gue hari ini. Thank you so much guys. Udah ngikutin gue dari Chicago. Dan sampe Milwaukee. Itu adalah off day gue 2 hari. Walaupun lumayan kita traveling ya. Ya abisnya akan edit ini. And then we're gonna do time out. Belum research. Belum apa. Abisnya baru abis makan kita research. Siap-siap. Telepon istri. And then we record time out. Wih lampunya kedap-kedip. Kayak lampu disko nih. Nah yang pasti. Thank you so much guys. Hopefully you guys enjoy today's vlog. Ini something aja sih gue bikin sih. Random. Ini namanya makanya random vlog. So I'm just gonna shoot random things. Hopefully you guys like it. Hopefully I can sustain this. Mungkin gue boleh jalan-jalan atau apa. Gue selalu shooting random-random aja sih. So hopefully you guys like it. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And yeah. I'll see you guys later. Peace out.